Siklus yang normal itu adalah antara hari ke 21 sampai ke 35, itu siklus terpanjang. Kalau kita perhatikan siklusnya masih di range yang itu, berarti kita bisa bilang bahwa siklusnya sebenarnya normal. Tapi disebutkan bahwa kalau 2 tahun setelah mereka hide pertama kali, siklusnya masih berantakan juga, karena ada nama kelainan gangguan hormonal ini yang disebut dengan PCOS. Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nenggolan, SPOG. Oke, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang gangguan hide atau gangguan pada siklus hide. Cukup banyak trendingnya sekarang semakin meningkat, terutama pada remaja-remaja, sehingga tidak jarang para ibu-ibu datang ke klinik saya untuk membawa berkonsultasi tentang gangguan hide, siklus pada anak-anak remaja mereka. Siklus hide yang normal itu adalah di antara range 21 sampai 35. Nah, masih cukup banyak ibu-ibu yang bingung, gimana sih dok cara menghitung siklus gitu ya. Siklus itu adalah dimulai dari hari pertama kita hide sampai ketemu di hari pertama hide di bulan berikutnya. Jadi, jangan salah dengan durasi. Karena kalau dibilang siklus hide-nya berapa hari bu? Jawabannya adalah oh 7 hari, 10 hari. Jadi, itu durasi. Jadi, kita harus bisa membedakan yang mana siklus, yang mana durasi. Nah, untuk siklus sendiri tadi seperti saya sebutkan, siklus yang normal itu adalah antara hari ke 21 sampai ke 35. Itu siklus terpanjang gitu. Jadi, kalau kita perhatikan siklusnya masih di range yang itu, berarti kita bisa bilang bahwa siklusnya sebenarnya normal. Jadi, karena banyak yang bertanya nih, dok, hide saya itu kok maju, kadang mundur gitu ya. Sebenarnya itu sangat normal ya. Selama range siklusnya tadi di antara hari ke 21 sampai ke 35. Karena, kalau kita lihat dari penelitiannya, ada penelitian terbaru tuh ya, cohort study ya. Mereka menghitung secara global, worldwide, melalui aplikasi yang untuk menentukan siklus hide seorang perempuan gitu ya. Dan ternyata apa? Ternyata mereka hanya menemukan yang siklus hide-nya tepat di 28 hari itu hanya sekitar 12 sampai 16 persen. Nggak juga sampai ke 20 persen. Nggak semua orang itu siklus hide-nya harus pas di 28 hari. Nah, ini penting. Ini harus dicamkan baik-baik ya. Jadi, jangan merasa bahwa saya mempunyai gangguan hide karena siklusnya tidak di 28 hari. Itu adalah persepsi yang salah. Tadi saya sempat singgung bahwa banyak kasus gangguan hide pada remaja. Jadi, kalau pada remaja memang betul secara hormonal dia belum stabil, dia belum mature. Betul memang siklus hide-nya tidak akan yang seperti dialami perempuan-perempuan lain di usia reproduksi pada normalnya. Mereka akan mengalami yang namanya siklus tidak bertelur gitu ya. Jadi, siklusnya akan menjadi panjang. Nah, memang ini masih lumrah untuk anak-anak remaja. Tapi disebutkan bahwa kalau dua tahun setelah mereka hide pertama kali, siklusnya masih berantakan juga. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk para ibu-ibu membawa anak-anak remajanya. Atau kalau ada yang menonton acara ini adalah remaja-remaja, ayo kita konsultasi gitu. Cari dokter kandungannya, dokter spesialis obstetri ginekologi untuk berkonsultasi lebih lanjut. Jadi, jangan sampai waktu dua tahun lewat ini dibiarkan begitu saja. Karena ada nama kelainan gangguan hormonal ini yang disebut dengan PCOS atau sindrom ovarium polycystic. Nah, memang ini kita kasih rekomendasinya untuk mendiagnosis penyakit tersebut enam tahun setelah remaja tersebut mendapatkan hide untuk pertama kalinya. Jadi, dalam masa-masa range 2-6 tahun ini kita harus tetap gencar untuk terus melakukan konsultasi dengan dokter kandungan ibu-ibu dan para remaja sekalian. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan siklus tidak bertelur itu? Siklus tidak bertelur itu atau kita sebut dengan istilah medisnya adalah siklus anovulasi. Jadi, dia tidak berovulasi. Jadi, gangguan hormonal ini menyebabkan si indung telur nanti tidak akan bisa menghasilkan satu sel telur yang matang. Karena perempuan itu berovulasi atau bertelur hanya menghasilkan satu telur saja setiap bulannya. Jadi, kalau dia gagal karena gangguan hormon tadi gagal menghasilkan satu telur yang matang, tentu saja hal ini akan menyebabkan siklus hide-nya terganggu. Biasanya siklus hide-nya akan menjadi panjang lebih dari 35 hari yang kemudian akan diikuti dengan pola-pola pendarahan yang tidak normal. Itu ciri khas seorang perempuan yang tidak bertelur atau tidak berovulasi tadi. Sehingga kalau tidak menghasilkan sel telur yang matang, tidak berovulasi, tentu saja si perempuan ini tidak punya yang namanya masa subur. Sehingga dampak ke depannya adalah nanti untuk punya keturunan atau untuk hamil itu agak sulit. Jadi, memang siklus hide ini sangat penting. Kalau sudah mulai ada gangguan, kembali lagi ya gangguannya tadi saya sudah jelaskan di depan, siklus hide yang normal itu rangenya 21 sampai 35. Jadi, kalau siklus hide kita cenderung di atas 35 hari atau siklusnya panjang, Ayo, silakan ketemu dengan dokter kandungan Anda. Nah, kalau pertanyaannya kapan saya ovulasi dok? Ya kan, pertanyaan itu sering banget muncul ya di poliklinik konsultasi gitu ya antar pasien. Dok, saya ovulasinya kapan? Saya bertelurnya kapan? Kalau kita lihat dari literaturnya, perempuan itu akan berovulasi, bertelur atau yang disebut dengan masa subur, itu 14 hari dari hide yang berikutnya. Nah, permasalahannya adalah hide yang berikutnya ini kapan? Kita kan tidak pernah tahu, kita tidak bisa lihat masa depan gitu kan? Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dari penelitian kohort, secara global perempuan yang memiliki siklus 28 hari itu hanya sekitar 12 sampai 16 persen, kecil sekali gitu ya. Jadi, 14 hari menuju hide yang berikutnya itu adalah waktu seorang perempuan untuk berovulasi. Itu adalah masa suburnya. Nah, kalau kita mau hitung kapan, ya kita harus hitung siklus terpendeknya kita berapa hari, kemudian siklus terpanjangnya kita berapa hari, kemudian kita lihat nih, berarti masa subur saya 14 hari dari siklus yang terpendek dan siklus yang terpanjang gitu. Nah, ini nanti untuk kepentingannya dengan program hamil atau program punya anak. Jadi, pesan saya bahwa perempuan yang normal siklus height-nya itu adalah, saya ulang lagi nih, rangenya antara 21 yang terpendek dan 35 hari adalah yang terpanjang. Di luar itu siklus height-nya berarti tidak normal. Dan kalau siklus height tidak normal, hampir bisa dipastikan bahwa perempuan tersebut tidak berovulasi atau tidak bertelur dan tidak punya masa subur. Jadi, kalau kita lihat tadi gangguan siklus height pada remaja, trennya yang sekarang semakin meningkat, tentu saja ini juga menjadi salah satu concern buat para orang tua. Hal ini terjadi mengingat begitu banyak sekarang perubahan ya. Jadi, dari pola makan, kemudian pola atau gaya hidup sedentari, di mana sekarang semua serba online, sekolah aja juga online. Sehingga remaja-remaja ini menjadi jarang beraktifitas. Lebih banyak tiduran, males-malesan, kemudian makannya juga jadi berlebihan ya. Hal ini juga sangat-sangat bisa mengganggu hormon. Sehingga bisa terjadi gangguan siklus height pada kelompok usia remaja. Nah, untuk yang kelompok usia remaja akhir, bahkan dewasa, kalau gangguan siklus height terjadi dengan siklus height yang cenderung panjang, pastikan ke dokter kandungan Anda bahwa memang tidak ada gangguan seperti yang tadi saya sebutkan adalah tentang PCOS atau sindroma ovarian polikistik. Karena hal ini penting, penting untuk kesehatan reproduksi Anda dan juga tentu saja hubungannya dengan fertilitas atau kesuburan Anda. Jadi, kembali lagi saya ingatkan kita untuk terus mengikuti pola hidup yang sehat. Makan yang sehat, gizi seimbang, kemudian olahraga yang teratur. Dan jangan lupa selalu memeriksakan atau berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda untuk masalah gangguan siklus height. Salam sehat!